Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran PPKN Sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Anak-anak, untuk materi hari ini kita sudah di bab dua Materi kita tentang pentingnya norma dan keadilan dalam kehidupan Tujuan pembelajaran hari ini Menjelaskan norma dalam kehidupan bermasyarakat Anak-anak, coba apa itu norma? Ya, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat Digunakan sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku Nah, disini tingkah laku siapa? Tentu saja yang diatur adalah tingkah laku Manusia, warga masyarakat Dalam kehidupan bermasyarakat Anak-anak, mengapa norma itu dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat? Nah, menurut Aristoteles Manusia itu Selain sebagai makhluk individu Juga sebagai makhluk sosial Sebagai makhluk individu Manusia selalu memikirkan kebutuhan dan kepentingannya sendiri Sebagai makhluk sosial Manusia membutuhkan pertolongan orang lain Dan hidup bersama orang lain Coba contohnya apa Kalau kita sebagai makhluk sosial Yaitu makhluk yang membutuhkan pertolongan orang lain Contohnya adalah Kamu membutuhkan seorang penjahit Kamu membutuhkan seorang petani Yang menghasilkan bermacam-macam tanaman yang kita butuhkan Kamu membutuhkan seorang tukang pembuat sepatu Kamu kan tidak bisa membuat sepatu sendiri Tentu saja kamu membutuhkan orang lain yang bisa membuat sepatu Nah, itulah yang disebut makhluk sosial Nah, antara makhluk individu dan makhluk sosial Itu harus diatur Kondisi yang demikian Apabila tidak ada panduan Atau perdoman hidup Atau yang biasa tadi kita sebut norma Akan menimbulkan perselisian Dan gejolak diantara sesama manusia Dua macam isi norma Norma berwujud perintah Dan berwujud larangan Yang dimaksud norma berwujud perintah Adalah merupakan keharusan untuk berbuat sesuatu Karena memiliki akibat-akibat yang baik Jadi harus dilakukan Norma yang berwujud larangan Artinya Merupakan keharusan Untuk tidak berbuat sesuatu Karena Akibat-akibat yang dipandang Tidak baik Sehingga Tidak Diharuskan Untuk melakukan Artinya Tidak boleh untuk dilakukan Makanya disebut larangan Ciri-ciri yang disebut norma Satu Umumnya tidak tertulis Dua Merupakan hasil dari kesepakatan masyarakat Tiga Warga masyarakat patuh Empat Apabila norma dilanggar Maka harus menerima hukumannya Lima Norma sosial tidak bersifat statis Sehingga dapat mengalami perubahan Jadi Yang dimaksud dengan Norma itu Norma dibuat Berdasarkan Nilai-nilai Yang dijunjung oleh Kelompok masyarakat Dan menjadi Perwujudan dari Nilai-nilai Yang dianud oleh Kelompok masyarakat Jadi Setiap daerah Itu Berbeda-beda Normanya Atau Aturan-aturannya Kita lanjutkan Tentang Tujuan Norma Norma memiliki Tujuan Menjamin Keteraturan Mewujudkan Tatanan kehidupan Yang aman Tertib Rukun Dan damai Norma akan Menciptakan Ketertiban Ketentraman Keamanan Dan Kesejahteraan Nah Jadi Kalau Norma Dilaksanakan Akan Terwujud Tujuan-tujuan Norma ini Fungsi Norma Fungsi Norma itu Yang pertama Sebagai Perdoman Dalam Bertingkah Laku Sebagai Alat Untuk Menjaga Kerumpunan Anggota Masyarakat Sebagai Sistem Pengendalian Sosial Dan Sebagai Alat Untuk Mewujudkan Keadilan Macam-macam Norma Yang ada Di Dalam Masyarakat Yang pertama Adalah Norma Agama Yang kedua Norma Kesopanan Yang ketiga Norma Kesusilaan Yang keempat Norma Hukum Anak-anak Tentu Kalian Sudah Mengetahui Tentang Norma Norma Di Dalam Masyarakat Ini Tetapi Kamu Belum Menyadarinya Ternyata Kita Pelajari Di Dalam Sekolah Ya Anak-anak Kita Bahas Satu Persatu Tentang Macam-macam Norma Yang ada Di Masyarakat Norma Yang pertama Tadi Adalah Norma Agama Norma Agama Artinya Aturan Yang bersumber Pada Hukum Agama Atau Kitab Suci Yang berasal Dari Tuhan Yang Maha Esa Pelanggaran Terhadap Norma Agama Adalah Bagi Yang Melanggar Norma Agama Akan Mendapatkan Dosa Bagi Yang Melaksanakan Norma Agama Akan Mendapatkan Pahala Jadi Kalau Anak-anak Melakukan Pelanggaran Tentu Saja Akan Mendapatkan Dosa Dan Dosa Ini Tidak Terasa Tapi Akan Kita Rasakan Nanti Di Akhirat Norma Yang kedua Adalah Norma Kesopanan Adalah Adalah Aturan Atau Kaidah Yang Mengatur Tingkah Laku Manusia Yang Bersumber Dari Tata Kelakuan Atau Tata Kerama Kebiasaan Dalam Masyarakat Pelanggaran Terhadap Norma Kesopanan Adalah Akan Mendapatkan Gunjingan Masyarakat Dan Di mata Masyarakat Dipandang Sebagai Orang Yang Tidak Tahu Tata Kerama Anak Anak Bisa Melihat Contoh Di LKS Kamu Atau Di Referensi Buku-buku Yang Lain Lanjutkan Tentang Norma Kesusilaan Adalah Aturan Aturan Hidup Yang Berkaitan Dengan Bisikan Kalbu Dan Suara Hati Nurani Norma Kesusilaan Jika Kita Melakukan Pelanggaran Akan Merasa Dirinya Sendiri Berdosa Takut Dan Menyesal Anak 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 Bisa Melihat Contoh Di LKS Kamu Norma Yang Keempat Adalah Norma Hukum Adalah Kaida Atau Aturan Yang Mengatur Tingkah Laku Manusia Yang Yang Besumber Dari Peraturan Yang Dibuat Oleh Pemerintah Atau Penguasa Negara Pelanggaran Terhadap Norma Hukum Akan Mendapatkan Sanksi Hukuman Di Antara Norma Norma Yang Ada Di Masyarakat Norma Hukum Mempunyai Sanksi Yang Paling Tegas Dan Hukuman Yang Sangat Keras Ada Hukuman Denda Penjara Atau Yang Lain Yang Bersifat Mengikat Kita Lanjutkan Tentang Tingkatan Norma Berdasarkan Daya Pengikatnya Di Dalam Masyarakat Dikenal Ada Empat Tingkatan Norma Ada Pun Tingkatan Norma Itu Yaitu Yang Pertama Disebut Cara Atau Use Cara Lebih Terlihat Pada Perbuatan Individu Dalam Masyarakat Dalam Norma Cara Ini Penyimpangan Kecil Terhadap Sesuatu Tindakan Tidak Akan Mendapatkan Hukuman Yang Berat Ganjarannya Bersifat Hanya Jelaan Contohnya Orang Orang Makan Dengan Bersuara Sedangkan Yang Kedua Tingkatan Yang Lebih Tinggi Yaitu Kebiasaan Atau Valkwise Kebiasaan Yaitu Perbuatan Yang Diulang Ulang Sehingga Menjadi Kebiasaan Yang Memiliki Kekuatan Mengikat Yang Lebih Besar Dibandingkan Dengan Cara Jika Tidak Dilakukan Dapat Dianggap Menyimpang Dari Kebiasaan Umum Dalam Masyarakat Contohnya Memberi Hormat Kepada Orang Lain Yang Lebih Tua Mendahulukan Orang Lansia Ketika Sedang Antre Itu Adalah Contoh Kebiasaan Tingkatan Norma Yang Ketiga Adalah Tata Kelakuan Atau MOS Tata Kelakuan Yaitu Kebiasaan Yang Dianggap Tidak Hanya Sebagai Perilaku Tetapi Diterima Sebagai Norma Norma Pengatur Jadi Ini Tingkatannya Lebih Tinggi Daripada Kebiasaan Dan Cara Contoh Dari Kelakuan Atau Tata Kelakuan Adalah Jika Seorang Siswa Melanggar Tata Tertib Sekolah Maka Maka Ia Akan Mendapatkan Sanksi Atas Perbuatannya Sesuai Dengan Tata Tertib Yang Berlaku Makanya Disebut Tata Kelakuan Selanjutnya Tingkatan Yang Keempat Adalah Adat Istiadat Atau Biasa Disebut Custom Yaitu Tata Kelakuan Yang Menyatu Dengan Pola-Pola Perilaku Masyarakat Dan Memiliki Kekuatan Mengikat Yang Lebih Jika Dilanggar Sanksinya Keras Akan Mendapatkan Akan Didapatkan Dari Masyarakat Jadi Tingkatan Norma Yang Paling Tinggi Dan Paling Tegas Sanksinya Adalah Adat Istiadat Anak Anak-anakku Demikian Penjelasan Singkat Tentang Norma Hari Ini Semoga Dapat Dipahami Dengan Baik Dan Semoga Wabah Corona Segera Berlalu Dan Kita Bisa Sekolah Kembali Just Stay At Home And Keep Healthy Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you Anak-anak Untuk Hari Ini Tidak Saya Beri Pertanyaan Tidak Saya Beri Tugas Tetapi Anak-anak Boleh Bertanya Yang Belum Paham Dan Belum Dimengerti Dan Bagi Yang Bertanya Akan Saya Beri Nilai Thank You